Selamat sore teman-teman sekalian, selamat datang di Langimak Foundation untuk acara yang kita sebut PTN, guru-guru muda, seperti sudah sering disebutkan. Selamat datang, kami juga menyelengarkannya sejak tahun lalu dan tahun ini berlanjut dengan sejumlah seri pengajar, seri ceramah atau diskusi oleh pengajar-pengajar muda dalam langkah peti isi. Mereka tidak sejumlah-jumlah muda tapi dibandingkan dengan yang lebih kuat menurut saya, mereka lebih muda. Seri ini akan berceramah atau mengajak diskusi kita, Tera Bajragosa, biasa dikenal sebagai robot goblok pada beberapa karyanya. Kita akan mendengarkan apakah ceramah robot goblok ini suhu-suhu goblok untuk berkurang perang goblok atau menertamakan kita yang goblok. Tentu saja tentang komik, karena dia seorang komikus, dia seorang pengajar komik di Indonesia, lahir di Jakarta tahun 1981 dan menyelesaikan pasca sarjana komik. Tahun berapa? Tahun 2012, penggemar dan membaca segala macam komik. Jadi komik yang ingin dibicarakan oleh Tera adalah komik yang kira-kira sejak satu BKG terakhir ini mengharuti kita tentang independensinya, tentang kemandiriannya, dan bukan seperti komik yang biasa. Komik yang biasa itu artinya komik yang diproduksi dan distribusi dan dibikin dalam rangka sebuah industri komik. Apakah itu seperti PT Prasida misalnya, atau Marangata di tahun 70-an, teman-teman, seterusnya, yang kemudian bakrut. Apakah itu industri yang namanya Mala, apakah oleh industri yang namanya misalnya perusahaan di Jakarta. Nah, suri ini jalan akan berbagi dengan kita mengenai bagaimana melihat komik indi, atau komik mandiri, atau komik indi-kondiri itu. Ngarasi apa yang berlangsung di sana. Bahasa visual atau gramatika, gambar apa yang bisa kita nikmati dari halaman-halaman komik indi. Segera, supaya bisa lebih singkat, dan diskusi nanti bisa lebih panjang, lalu saya dan Tera malam ini disukakan di Jakarta untuk sebuah urusan komik, jadi tidak punya urusan lain selain urusan komik. Sebenarnya saya persilahkan nantinya Tera untuk mulai ceramah dan diskusi. Terima kasih untuk Tera sudah bersedia memenuhi tentang ceramah di selanjutnya. Terima kasih Mas Jodoh yang telah memberi panggung kepada saya. Juga kepada hadirin sudah sekalian yang menyempatkan sore-sore yang cukup tadi cerit, sampai ke tempat yang sedikit sejuk di lantai dua ini. Nah, sebenarnya banyak pertanikan saya dengan komik, tapi kali ini atas provokasi Mas Jodoh saya mungkin baru menangkap komik-komik yang mandiri. Saya jelaskan, tapi kalau teman-teman sudah membaca akan lebih jelas. Ini bisa di dapatkan di sana, memang dulu enggak? Bukul nyanyi-nya. Bisa di dapatkan di sana, yang belum dapat silahkan baca dulu. Nanti kita bisa diskusi lebih banyak. Saya juga tidak akan mengomong panjang-lebar sepanjang tulisan saya. Yang tidak panjang juga, cuma akutnya besar-besar. Tertarikan saya mungkin dimulai dengan komik ini. Tapi sebelumnya saya mau memperkunjukkan beberapa bagian dari komiknya Scott McWatt yang sangat menginspirasi saya untuk melakukan penelitian-penelitian para komik. Jadi saya lebih cenderung, ada petikus komik, ada pengamat, ada penulis. Kalau saya sering menyebut dunia saya itu, apa ya? Belajar dari teman-teman LSM yang memberikan golongan kepada teman-teman di daerah. Lebih kepada aset, kita melihat ada apa di situ, dan apa yang terkembangkan dari aset. Kita mencari-cari yang belum ada. Bisa menyebutnya aset base. Ini kalau teman-teman sudah bisa baca di komiknya Scott McCloud, dan bikinnya itu. Ini bukan pipa, karena misalnya ada tulisan ini sangat kaya, sangat kenal, masih lalu mungkin sudah bisa menjelaskan email yang hebat. Kalau saya dari komiknya saja. Jadi ada gambar pipa, dan ada tulisan ini bukan pipa. Itu karya yang sangat hebat dari Madrid, selain karya-karya yang orang berkopi. Dan ini dipakai, Scott McCloud itu memulai mengenai kata-kata. Terus dia mengungkap, ini bukan pipa, ini lukisan pipa. Terus dia memang bantah lagi, ini juga bukan lukisan pipa, ini gambar lukisan pipa. Karena sudah di gambar sama, setemik lukis. Dan berikutnya dia bilang, ada 10 gambar pipa. Apakah Anda mendengar apa yang saya katakan? Pembaca masih akan dalam artinya, Jika ada yang mendengar, coba pisahkan kelinian Anda. Saya tidak ada yang tidak ada yang berbicara, ini cuma tulisan. Dan itu menurut saya sangat menyentak pikiran saya. Ini yang menilasari saya harus mengamalkan pada komik. Bukan untuk terus mencari-cari, kata-kata kan yang diungkapkan di kesimpulan, kata-kata yang bikin pun tidak sadar. Saya tidak merasa seperti itu. Tapi saya merasa, saya menyebabkan nikmatnya dengan kemampuan yang tidak punya, sebisa mungkin nikmat karya. Itu yang mengawali perbunyakan sore ini, bagaimana kita mendengar dengan mata. Di tahun yang lalu, saya membantu teman-teman sanaladharma, yang tidak ada di sini, jadi ini supaya beda, supaya menarik diskusi sore ini. Membantu teman-teman sanaladharma, mereka mencoba membuat kumitunan netral. Kaitan sebuah kegiatan inisiasia, juga beberapa orang, tapi mereka mencoba. Dan dari itu saya tahu bahwa kemampuan indera netral ini melihat ini 83% dalam mengenali. Bayangkan jika teman-teman yang punya kelemahan dalam melihat ini 83% itu hilang. Tinggal berapa? 17%. Itu pun dibagi empat, antara taba, denger, apalagi rasa. jadi sangat sudah hilang. Dan di komik, semuanya digambi dengan mata. Tidak ada harum bau kopi, tidak ada sih, kayak komik-komik eksperimen gitu, diberi bau kopi, diberi tekstur, tapi kita tidak banyak. Semuanya digambi dengan mata. Tapi saya harus cerita dulu, perkenaan saya dengan komik. ini karya wahubin sebenarnya, karena dia mencukung ini yang saya konekkan. bagaimana dia merekam ajak-jajak komik. Semuanya diberi komik dari Picasso, dari Laudet Maso, dan lain-lain. Masuk ke Indonesia, aku cekom, di kolam, dan saya ini sebenarnya, seperti teman-teman yang lain, yang lahir tahun 80-an, yang ajak senantuan, supaya komik jen-min, atau top kudu, teman kami. Tapi kemudian saya, karena kebenaran saya seorang, busan seni lukis, waktu geng-geng apotik komik ini, mungkin belum punya nama, mereka mau berpameran, bikin komik timbok, meneran buku komik timbok. Bapak saya, ya hanya bilang, karena saya sudah suka komik. Tapi nonton, jadi Mas Samuel, Mas Siman, saya jadi, saya datang ke pameran itu, dan seperti, Mas Samuel, di komik. Karena yang ada, bukan komik, sepuluh hero, atau cini, tapi gambar-gambar, waktu itu ada karya dedos, ada karya muncul, ada teman-teman itu. Masih, komplit masih banyak, tidak cuma 4 karang, untuk komik itu. Dan di prayan, sekarang lupa, dari mana, apakah dibuang, atau masih sama, jika kebun kosong, ada paket, dan mereka, enggak ada di situ. Itu-itulah, awal-awal, beradaan murah. saya masih SMA, dan saya mulai terbuka, maka saya unik, saya menjaga gambarnya. Mohon maaf. Dari situ, saya berkenalan dengan mereka, main-main ke Icon, di Kapal Jorja, dan mulai mengenal, Mas Sam, terus datang ke pameran, waktu itu, ke pasar seni SKY, di Hadebut, dan mulai membeli komik, kekopian. Kalau tidak salah, semuanya, komik korek, komik korek, beberapa koreksi saya, beberapa, minum dari Imaat, tidak lengkap, menyesal, saya berbuka, tidak bisa dibilang banyak, tapi juga tidak sedikit, busa pembelinya. Nah, dari sini saya melihat, menangkap, bahwa, pembahasan selain ini, dan juga di, pokok Asum Madi Bro, mengapa memakai, memakai, untuk, pembahasan pembahasan mandiri. Karena besok, besok usah, saya membantu, khidmat darmat dan hadif, memumulasi pameran, repospeksi komek ini. Dan, terus terang, disitu akan, istilahnya, disampaikan, bahwa komek ini itu, sudah penuh, atau bahkan, nanti akan mematikan, oleh, yang punya, kritik, yang bisa menulis, yang mempunyai pandangan, kan bukan, punya berkat sendiri ya, orang lain ya, bahwa komek ini ini, sudah tidak punya, semangat sama duit, sebalik duang dulu, ya beneran, siapa lagi, sebalik duang dulu, saya menanya, saya punya, punya pandangan, mengapa muncul komek ini, ada beberapa, pandangan, yang saya tangkap, dari Mas Mulyono, itu, tidak ada di sini, bahwa, komek itu adalah, serana pelepasan, karena di, di rukis, di isi, semimurumi terutama, komek itu, dilarang untuk, ditampilkan sebagai karya, tugas, jadi, pelepasan, terus kemudian, ada juga, yang dari Mas Wahidin, dari komek saya, dari komek kita berdua, menyebut komek ini, tentu karena, agung, agung menelawan, tulang dari Amerika, bawa, R.A.W. Komek Alban, menginstrasi teman-teman, tapi kemarin, ketika kita diskusi, di Jakarta, dan, dengan Mas Adi Darmawan, suang rumah, dan juga, Bapak Toko, bilang, yang gak tahu, waktu itu, kita bikin gerakan, pengen bikin komek, tapi tidak tulis, gara-gara melawan, seni murni, kalau pasang dari seni murni, atau, benar-benar, terinspirasi oleh, orang-orang dari Pak Agunga, tapi lebih kepada, kewasanaan politik, jadi, itu penting, ternyata, tahun 1995, menjelang, waktu itu, ada setelah petani, mau jatuh, atau apa, ternyata, mereka murni membuat komek, dan kakak, mas Bapak, benar-benar, rapatnya serius, apa, saya gak cinta, ya, ini kamu begini, saya ingin, maka, menjelah korok, dan isinya, memasangat politik, tidak semuanya, tapi, dan, dari situ, saya, dengan mereka, menontrol, juga, di Mubah, kalau, ke-Dubah itu, lebih, sepenuh anak CKP, jadi, lebih banyak, bercerita, eh, bukan, maaf, korok komek juga bercerita, jadi, tidak seperti, daging tumbuh, yang kita lihat sekarang, secara, daging tumbuh, kalau ada yang mau, melihat, mas Mubah ini, mungkin, bisa, mungkin, daging tumbuh, isinya, sekarang, lebih seperti, buang gambar-gambar, ilustrasi, tidak ada, sekuensi, tapi, kita, kita melihat, korok komek, nah, itu, jadi, lihat di, 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 disitu, masih ada cerita, segala-segananya, teman-teman, sini murni, nyata mereka, masih ada cerita, terus, kemudian, berjuruh, di, bener-bener, di, di, dengan acara, kabir komek ini, saya kenal dengan, banyak orang, mas Beng, mas Eko, mas Tano, lebih intens, disitu, dan, dari, disitu, lah, berjuruh, dalam mahasiswa, berjisi, dan, dari, disitu, intens, saya melihat, kesempatan komek, komek itu, dan, saya menyukainya, ternyata di dunia barat, saya sudah bisa mulai melepaskan, dari komek-komek Amerika, yang tidak bisa saya sukai, dan mulai berlari, ke Gantik Nobel, Gantik Nobel, kebanyakan, mereka juga berawal, dari karya-karya yang, Indie, kayak Mouse, nya, Abs, Berman, kalau saya mungkin, awal suka Indie, dari, Jusafo, Jusafo, mungkin, itu Indie, tapi, gayanya, kita bisa lihat, punya gaya yang khas, tidak Amerikal, tidak Eropa, seperti itu, Dari situ, kemudian, 2004, di sini ada, saya tulis, 2004, mulai, penerbit, melihat komek itu, kok bisa diketak, pemain-pemain Indie, sudah ada, tapi, kita mau coba, ketak, 2002, mungkin, sudah ada, dua warna, kita coba menunggu Amerika, ada Alakazam, juga, punca bangunur Amerika, tapi, baru pada, menunggu yang, graphic novel, dan bahkan, di-bentilabel, graphic novel, karyanya Mas Peng, Selamat Pagi, Urbas, itu, benar-benar, karya komek, yang, dianggap, baru pada mas, di lalangnya, tahunnya pas, 10 tahun, dan tahun, setelah, 1995, setelah, gerakan komek, ini, dianggap, utama, Terima kasih. 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 Bagaimana sih bahasa itu diwujudkan? Mungkin kita sudah bisa melihat adanya doang kata, adanya narasi itu salah satu bentuk perusahaan bahasa Ini sudah bisa ditinggalkan, Mas Indra mungkin tahun lebih banyak Sejak tahun 600-an bahkan sudah muncul simbahnya Balonkata Simbahnya Kome Indonesia sedilebutkan layang beber dan berbudur Tapi ternyata di situ tidak ada elemen narasi, tidak ada elemen kata-kata bahasa Bahasanya disampaikan oleh pendeta katanya di Berbudur Ketika orang melakukan ritual ditakan ini yang tidak boleh dan sampai yang benar-benar ini warna yang besit Di Candi-Candi cuma ada dua betulnya, jangan lupa lawan Di Bayang beber, narasi, musik, semuanya dibebankan kepada tim dalam dan dunia Dia menceritakan, menunjukkan, menuding dengan penonton beberapa saat di komik Jadi kita dari dalam juga, bagaimana kita ketika membaca apa yang badannya besar Kita selalah, ngomongnya, kita melihat orang yang sempreng, kayak orang yang sempreng, kayak orang yang sempreng, kayak orang yang sempreng, ya ini sudah atasin banyaknya Jadi karya saya tidak apa-apa, tapi bukan orang yang tetap untuk dunia seni lupa klasik Tapi dia menarik karena memuat banderol Banderol itu apa ya? Banderol itu kalau dimiasakan mungkin kita Ada kita, atau seperti musa nafas Banderol Jadi banderol ya Luma mungkin tetap dari kitab, dari tekstak kitab atau kuisi-kuisi pada masa itu Simbahnya lagi Ini di Amerika Sudah ada Yang saya coba cari-cari di relih-relih atau di gambar-gambar Di gedung-gedung di Bali sana Karena kan ada tuh di ketat kursa itu Gambar-gambar burung-burung yang akan juga simbahnya komen Ini saya mencoba, tidak secara serius tapi habis kita mencoba serius melihatnya Apakah sudah ada juga perujukan bahasa Ini katanya, walaupun cuma kayak gambar ular Tapi itu katanya perujukan penyanyian Atau tujukan, atau kata-kata yang diucapkan Ternyata simbahnya Bawang Kata sudah ada tidak banyak Cuma, yang dianggap mencepuskan Bawang Kata kan Yelokitnya outpost di Amerika Ya namanya Amerika ya Kita coba untuk yang pertama Memang Bapak Komik Kerewa Tidak membuat tebal kata, dia membuat sekuensi Dan tebal kata katanya di Banyak di tembangan di Amerika Apal putut Tapi kita harus menerjai Kata-kata para yang Sejarah yang milis ini Nah kembali ke komik-komik mandiri tahun 2005-2015 ini Beberapa memang terasa biasa Rasa natural atau saya yang memang sok-sokan mencari-cari Apa sih uniknya Tanya ini Punya Mas Bekradian Karena memang kisahnya diari Saya melihat bahwa Hal recil Bahwa dia menulis narasi pada sebuah sebuah pen kertas itu sudah membantu Kita melahami bahwa itu kisah diari Coba dia ditulis pada peta biasa Bukan bekerasanya Ayam Macapahit ini dinoba bumi Tahun 9 bulan Kuting kan gak bisa ngomong ya Kalau ayamnya bisa Karena ayamnya ini Kejemahan manusia Jadi menarik ini karyanya Mas Ismail Bersama teman-teman Kutingnya ngomongnya pakai simbolik Sehingga lebih galak ayamnya Sehingga kutingnya Yang tadi berapi-api Di balen kakaknya Menjadi kisah mair Itu kan menarik Coba kalau kutingnya ngomong Mau aku beraninya Jika gak lucu juga Lebih lucu gambar Jadi ini yang sudah ditemukan di tahun 90-an Bagaimana mencoba mengisi balen kakak dengan gambar gambar WIBUK ini tahun 2001 menang 2007 menang penghargaan Tunggu Online Tidak ada kata-kata sama sekali Bukan berarti gak ada dialog ya Tapi gak ada tulisan kata-kata terlalu judul Bagaimana ini gambaran Orang padu Kelamu istri Masuk taksi Tapi bukan di taksi Mereka berpikir Karena judulnya berkembetan Kelamu istri Berpikir Setap balik aja Kembali ujung Digambarkan dengan Rantai yang menyambung Ini kan Kebapak tulis Utama Cerak Oke Kembali yuk Biasa banget Tidak menarik Cuma seperti bisa biasa Tapi kita digambar seperti ini Dia menambilkan satu kesatuan yang unik Ini orang-orang mempunyai biasa Tapi sudah mendidayakan Ada selang-seling Kita mutik Satu dua Satu dua Satu dua mungkin gitu ya Sebenarnya saya Pesan kelang-kelang Ini yang Ini yang saya sering bahas Contohkan Bagaimana dalam umik Kata-kata dan gambar bersatu Ininya Dihiroklik Dikanji Kata-kata dan gambar itu bersatu Tapi Latim, Arab Itu dibisahkan Dan kita mulai disini Ini orang mangkorpi Tapi kita berkubil itu pesan Jadi kayak Selalah Ada benda-beneran Kelakaan mobil Itu ada Tulisan kayak Di Bandung itu BBB Terus ketabrak Atau tulisan di mana itu Tetek sekur Yang berjawab Ketabrak Jadi selalah Bener-bener ada benda nyata Yang ikut Ketabrak Kelakaan itu Sebenarnya Suara Apakah ini Temuan anak-anak muda 90-an Atau anak-anak muda 2000 Kita lihat ya Simba-simpanya Kalau ada yang mau menyelang Dipersilahkan Nah Balan kata ini kan Teman-teman punya Al-lain itu kan Teman-teman punya Al-lain itu kan Menjembalan kata Coba dulu gak ditemukan Balan kata Si bibin basap ini Dulu Gambarnya apa ya Ekalnya Tahun 56 Pak Afi Soma Sudah bikin menyatakan Jadi yang dikijakan teman-teman Anak muda gori bentuk gak baru Tapi kita bisa melihat bahwa Tidak Tidak lalu besok Isinya gambar semua gak Bagaimana Ini adalah Kepandaian Si penting Tanya Kapan harus Kapan harus Memakai metabora Kapan harus Memakai deskripsi Kapan harus Berandaian Dan itu Saya anggap seperti ini Nah disini Tokoh Saya gak abal namanya Tapi satu disini Bercerita kepada Hanuman muda Saya dikasih tau Kek Juni Kek Juni loh Tapi dia tidak mau Mengkutip Kata-kata itu Selalunya dia Dia tetap ingin melihat Menyampaikan bahwa Itu kutipan Dia tidak ngomong Ini Setahun dari aku Bahwa Juni 3 Dia cuma dideritani Dan dia ceritakan lagi Dan itu kan menarik Komplek disini Kalau dia cerita Cuma tulisan Itu bisa dianggap Bahwa Itu kisah dari dia Tapi ketika dia Arya Jembawar Kalau tidak salah Diteritani orang lain Arya siapa Dan itu Tampak nyata disini Itu kan Kepandaian Dan tidak bisa Dijatikan tata tepi Dalam membangun itu Tapi bagaimana Itu Kemampuan si Komitus Menjemahkan Kita yang tidak Sampai Tahun 1949 Komiknya Pak Abdul Salam Sudah Seperti biasa Eh sudah Memakai balon kata Alamatope Narasi Sudah Sudah benar-benar Meminjam Komik Seperti komik yang pada umumnya Tahun 1930 Sebelumnya Putom juga sama Tapi di medan Ada Medan Masih memakai sistem Illustrasi Walaupun ada Sekuensi Tapi Kayak Buka bahasanya Masih terpisah Tanpa gambar Dan tulisan Tapi Kelebihannya ini Adalah Tidak semua Kelebihannya adalah Gambarnya bisa maksimal Gambarnya kemudian Jika kita potong Kita besarkan Sudah Sekelas Anggaplah Seperti Betul Saya Dengan hal Kita tidak tergantung Dengan Kata-katanya Onomatope Tahun 1970 Komik-komik Dalam Komik action Dipas-paskan Biar Kayak Kemudian Kapau Tom Kan Kalau dipakai Disini kan Tahun itu Tidak jelaskan Kapau itu juga tidak ada Tapi Adanya yang lokal-lokal Makanya Mungkin lah Disini C-kakar Kalau kita jatuh Sampai Nekakar Bahasa Jawa Biar keren Diganti C-nya C-kakar Itu muncul banyak Komik-komik action Tapi ada juga Komik yang mau coba Serius Tahun 80an Gambarnya realis Dia tidak mau diisi Balang kata Kembali ke masa awal Suara-suara Dinalasikan Terdengar suara Yang mau-ngau-ngau Di seluruh Antero kota Ini bisa dilihat Sebagai upaya Kuitis Gambarnya kuitis Nalasinya kuitis Ini tahun 20an Ketika balai pusaka muncul Subpensi sudah ada Tapi komik Balang kata Masih berpisah Jadi ini masih Distrasi Ini menunjukkan bagaimana Perkembangan bahasa ini Tidak selalu Artinya Terus Harus Naik turun-naik turun Gambar kekenuannya Nah Tapi 2010 Banyak umur yang Tunggah umurnya Tulisan Jadi kita Baca Baca saja Ada gambarnya Yang kita perhatikan Itu Yang Yang Meneliti Bagaimana Gambar Dan kata-kata ini Berbagi dengan baik Sampai disini Ada yang mau ditanyakan Ini seperti di kelas Ya Berbagi dengan baik Bagi dianggap Saya yang cuma Derat Komet Bagaimana Komet Bagaimana Bagaimana Komet Komet Bagaimana Komet Bagaimana Komet Bagaimana Bagaimana Komet Bagaimana Komet Baga Bagaimana Bagaimana Komet Bagi Bagaimana Ianya Mereka Menarik Saya ingin membahaskan yang Peng, tapi ternyata ada aura-aura yang cukup, sehingga tidak cukup waktunya, tapi kisahnya belum selesai. Menarik sebenarnya karyawan-karyawan Mas Peng ada yang meneruja tanpa bahas, tanpa biar itu menarik. Tapi mungkin bisa ke ceramah bikini nanti kisah komik senyap, tapi tanpa kata-kata ambil, nah sudah bisa disini. Ini karyawan-karyawan ini, workshop dengan politik berantik, selamat menikmati. Dia memakai yang dikenalkan, bukan dengan asli yang banyak, dipakai oleh Ibu Kismuli. Dia memakai fitogram. Yang hanya datang ke Jakarta, saya tadi makasih begitu ya. Saya tidak mau pakai islah-islah secara konotak, saya tidak mau seperti itu. Tapi gampangannya, seperti ini. Balang kata ini juga dihubungan dengan pemahamannya Sausul ya, papis bahasa. Balang kata itu sudah dianggap sebagai petangga yang melamihan. Tidak ada, itu bahasa yang mau kita omongkan. Sedangkan penolahan-penolahannya, dia lapis keduanya. Dia disebut sebagai mitos. Nah, disitulah dengan mitos ini kita bisa bermain-main dengan pemahaman Google. Dua lapis ini. Dua lapis ini. Yang lapis pertama kita sudah, kan sebenarnya kan balik kata itu juga, tanda. Ada yang ngomong. Nah, kita sudah paham itu. Apas keduanya, apa yang diomongkan, sudah cuma tulisan, tapi gambar. Itu yang kemudian saya mengalahkannya dengan visual kotorik. Bagaimana gambar ini mampu berbicara dengan gambar itu sendiri, tanpa keduanya selesai. Disini, anggaplah, sini ini datang ke Jakarta dan kasih kabar dan jalan-jalan. Nah itu semuanya dianggapkan dengan gambar. Kalau kita tahu Thomas Hobb, atau beberapa Frans Maseril, bikin komik juga sama, tanpa suara, tanpa dialog. Dan itu membuktikan, eh, bisa menembus batas-batas bahasa. Kita nggak perlu tahu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, tapi kita bisa membaca komiknya dengan baik. Kalau yang belum kan orang mengorok, orang tidur mengorok gambar apa tuh? Kali diri, borok, terus balon lampu. Tapi disini kita cuman mengenalkan berbagai gambar yang baik. Yang ini, jembakannya disini. Ketika orang lain tidak tahu kodenya, ya kagetan susah. Nah misalnya Monas tadi. Orang lain mungkin tahu. Eh, maksudnya orang Jakarta nggak bisa tahu. Tapi orang ke Barat yang membaca komik ini, dia tidak mengalami sepuluh bahasa, tapi dia mengalami kesulitan pengalami. Ini gambar ekstrim atau gambar apa misalnya. Nah ini, ada semimannya nanti jadi komplemasi. Tapi saya melihat seperti ini. Dia juga memakai, namanya Sandi. Namanya saya sudah kode ya. Sandi kan kode. Jadi berbahaya sekali namanya. Sandi Yuda, berada lagi. Nah disini dia memakai gambar-gambar untuk dialognya. Apakah itu dialog yang berbahasa aneh? Bahasa paket karena makhluk-makhluk yang juga aneh? Atau apa yang lain? Nah saya menangkapnya memang benar. Dia berdialog. Saya ini seniman. Saya nggak suka seniman misalnya dengan tanda jantung hati yang buka. Tapi lebih secara retorikal. Yang disampaikan disini bukan sekedar komplek dengan dialog-dialognya. Tapi saya melihat bahwa Sandi ini menampilkan keutuhannya sebagai seniman. Dia tidak mau ini tergabung dengan kata-kata. Sebenarnya ada nilai di Bali itu. Tapi kan saya tidak. Penelitiannya tidak nanya. Penelitiannya apa? The edge of the leader ya. The edge of the author. Tapi matinya pengarang. Tapi saya tidak nanya ke pengarangnya. Kalau nanya ke pengarangnya, menurut jawabannya beda. Tapi atas kono amasya sendiri, ini seperti itu. Sandi tidak ingin karya seninya terganggu dan berusaha. Tapi dia juga ingin diceritanya. Namun itulah seperti ini. Yuk kita nge-binil. Dengan kata-kata di sini. Bisa dilihat ya. Kembalikan dari sini ya. Susah nyari-nyari. Ini ini sudah habis, susah diproduksi lagi. Misalnya Sandi bisa bikin lagi. Di sini lebih kita memahami karyanya dari kistur. Dari mimik dan dari gambar-gambar ya kan. Ini kaya seniman ini sudah berbakat. Belakon. Misalnya tentang cegatan. Nah, cegatan karena apa? Dia kaget. Si tokohnya. Saya lupa kominya di mana. Kominya dijual di KKF sana. Karena proyeknya sama KKF. Ada tokoh yang dia kaget segar. Sama polisi. Ternyata. Ternyata. Nomor polisinya jatuh tanpa diri sadar. Dan itu di expose besar-besaran. Dengan tiga alternatif. Ternyata. Nomor motor. Jatuh. Krak. Ternyata dia tidak pakai plak nomor. Sekeren apapun. Baikir kalau tidak ada plak nomor. Di Indonesia ini. Sejujurnya apalagi. Bisa kena cegatan. Itu cuma diantar oleh si belakon. Dengan pilihan-pilihan kata dari. Anaman topik. Jadi tidak perlu menjelaskan. Dengan tulisan yang lain. Atau gambar yang lainnya. Walaupun itu terjadi gambar yang aneh ya. Kebalik arahnya. Seperti juga ke Jepang. Tapi ya tidak masalah. Karena itu bagian dari. Dia mengeksperimenkan gambar. Pembaca yang tidak jeli. Atau pembaca yang tidak mengamati. Dengan mendalam. Sama bingungnya. Dengan pengendaranya. Kenapa? Kenapa si tokoh ini kalau cegat. Ternyata. Dalam komik. Seharusnya semua yang digambar itu penting. Jangan menggambarnya tidak penting. Makanya habis. Kisahnya tidak sampai. Kayak di senior tahun. Si gala-gala macan-macan itu. Ya itu dia. Ya itu dia. Mari kita datang. Sampai iklan lagi. Belum sampai datang dia. Karena dia berusaha mengulur waktu. Sedangkan di komik. Boleh mengulur waktu. Tapi apapun yang digambar. Samakan sebagai kode. Seperti yang penting. Ini yang coba diangkat. Oleh si belakon ini. Sementara. 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 Kalau kamu tak bikin. Bebas. Sehalaman. 200 ribu. Ini banyak-banyak. Ini yang menarik untuk saya. Ini komennya berjudul. It comes the baby. Chapter Aradia. Nama seorang anak. Anaknya Mbak Sheila. Seorang komikus. Menceritakan bagaimana. Dua komik. Satunya Mbak Rita. Eh. Tiga komik. Dua Mbak Rita. Satu Mbak Sheila. Bagaimana proses dia melahirkan. Ada dokter yang mengizinkan. Ini beda lagi. Dikomikkan. Yang menarik. Proses yang ditunggu-tunggu. Kejadian yang ditunggu-tunggu. Sebenarnya. Cuma. Diganti oleh penama topik. Loss. Apa menariknya? Itu yang menurut saya. Kemudian Bukit Bang mencari-cari. Maknanya. Loss ini gabungan dari kata. Loss. Kelegaan dan kelepasan. Bukan luar biasa yang ngomong salah dia. Lepas. Loss. 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 Dibatkan dengan bantuan. Seperti cipatan air. Nanti yang belum melahirkan. Cepat dia melahirkan. Kita juga belum pernah melahirkan. Nampaknya ada air-air. Pasti ada. Namanya juga. Apa namanya itu? Air tubar. Nah. Akan membantu jalannya. Tempat hidup bayi dan juga membantu jalannya luar bayi. Tapi penting. Istilah penting ini. Yang menjadi. Tunggu dari kisah kok. Ini cuma ditulis dari tempat topi ya. Saya melihat itu. Ya. Bahwa. Melahirkan kan. Bukan sekedar. Bukan mengeluarkan sesuatu ya. Seperti kebiasaan kita siapa dari. Atau menarik sesuatu yang macet. Dan lepas. Beda. Ternyata kelahiran itu adalah. Ditumbuh sunal gula. Dijaga sebaik mungkin. Bagaimana rasanya melahirkan itu. Tidak bisa dibayangkan. Oleh orang yang tidak pernah melahirkan sendiri. Dan itu. Tidak ingin. Si Mbak Sela ini. Dia tidak menggambar. Tapi dia tidak ingin juga. Cuma menggambar apa adanya. Kan gambarnya malah-mahmi salu ya. Burgar. Ada kepala. Basah-basah. Gitu kan. Rangunani juga. Maka dia gambar kan. Nama seperti ini. Rasa sensasi yang. Emosional. Terharu. Sedih. Bangga. Mikir. Biasanya bagaimana anaknya. Cuma digambarkan dengan ini. Udah sudah. Sangat bagus sekali. Cepat kalau digambar. Tadi. Kepala. Keluar. Tidak. Dia cuma menggambarkan. Kepala gula. Dia menggambarkan. Bali. Basah. Dan dia cuma menggambarkan. Bali basah. Tapi dengan. Ajunya. Unomato repos. Rasa. Sensasi. Rasa. Terharum. Rasa. Bangga. Rasa. Tidak senang. Legah. Sedangkan. Bisa teruskan. Menurut saya seperti ini. Ini ada lagi. Karyanya Ones. Di komiknya. Bisa Mas Nano. Namanya asalnya Seno mas ya. Seno. Ones Seno. Disini Kak Min yang coba berbagi. Dia bosan. Pengen pindah kerjaan. Pengen keluar. Laluan lupa. Dia tidak sekedar. Di komik yang merah hidup komiknya. Disitu dia. Saya singkat ya. Dia seolah. Menampilkan. Gendulang-gendulangnya. Dengan. Teks-teks. Yang diusat-usatkan. Tidak. Untuk mencari. Simpati. Tapi mencari. Bagaimana pembaca. Kemudian bisa ikut. Menyelaminya. Katanya Charles Harfit. Katanya Charles Harfit. Katanya David Karyer. Sebaik-baiknya komik. Secara Asifika. Dia adalah komik yang mampu merefleksikan. Mimpi pembacanya. Kita bisa melihat. Kemen senang. Karena kita melihat. Kedigalian. Kemenangan. Kita melihat. Kita senang. Karena kita melihat. Dia bisa melepaskan diri. Dari. Perjajahan. Itu kan mimpi. Mimpi pembacaan cita. Yang dibaca. Oleh pembuatnya. Dan dikejemahkan. Karena disini. Maksana ini mengajak kita. Untuk sesek-sesekan bimu. Ikut menikmati. Yang dia curhatkan. Dia tidak. Mengajak curhat. Kita. Saya berusaha. Saya berusaha. Saya sesat. Dia cuma dengan kata-kata. Tapi dia mengajak kita. Coba bayang nol. Coba bayang nol. Seperti itu. Tidak beritahu. Tapi dia dengan gambar. Apa yang ada di panel-panel ini. Benar-benar sesat. Dan di gambar berikutnya. Ketika kita lihat lubang. Kita ikut. Senang. Ikut. Agak lupa. Pernah melihat film. Berit. Berit. Kalau tidak salah ya. Kalau cuma satu orang dikubur. Senang lihat. Yang main. Jadi aplik kalau salah. Jadi pemainnya film cuma satu orang. Dan dikubur di dalam peti. Itu kita bisa memasakkan. Trostophobia juga. Nanti akan membebaskan ketika kita melihat cahaya. Nah itu mungkin seperti itu. Tidak saya tulis di sini. Tapi kalau lah seperti itu. Kita diajak dulu. Bisa sesakan. Bisa saja Mas Senang ini menulis. Dengan narasi yang biasa. Rasakanlah kesesakan. Rasakan. Kepahitan. Bosen. Sumpah. Bisa tulis biasa. Tapi dia menggunanya. Sehingga kita juga. Secara visual ikut. Sesak. Itu yang saya tangkap. Ini beda lagi. Bagaimana. Bagaimana. Logo-logo. Merk-merk. Tidak ditampil. Sebagai merk sendiri. Tapi. Sesungguh dengan. Conceptual mental. Dari toko yang enak. Jika yang ditampil. Bukan logo motorhead. Kita tidak bisa menghubungkannya. Dengan musiknya motorhead. Misalkan. Misalnya dijampilkan. Seperti 12. Yak, 10 kali. Pendan Sukambil terfokus. Ini, komik tanpa kata-kata miliknya Enka. Ada di komik mobil Deng Fr Bay, bagaimana. Tidak. membaca untuk menghubungkan dengan sesuatu untuk melihat kebebasan kecepatan musik keliaran tapi juga ada naif rasa naif ketika dia diberikan panini penyedap rasa eh mobil kita penuhkan di warung-warung kehadiran teks-teks ini kemudian membantu menyembahkan melalui pembaca untuk melihat sikap mental nilai intrinsiknya si toko jadi ada yang ada sekedar kaos ada merek yang dipakai tapi tidak dimanfaatkan sebagai penguapan nilai yang ada di dalam berikutnya ini lebih kepada eksperimental fisik saya melihatnya seperti itu kayak dibuka anak-anak bukan kalian baru juga pop-up dari tahun 70 sudah ada dan ini juga awalnya pop-up klip clap atau hindus tapi yang menarik adalah hubungan dengan ceritanya ya jadi saya selalu menghubungan dengan ceritanya tidak terus dunia sendirian apa sih fungsinya dia dalam dunia cerita saya melihat ketika kita tidak membuka klip clap-nya di sebelah kiri kita sedikit melihat seperti ini kita sedikit melihat seperti ini orang-orang yang biasa saya melihat masih bro ada sandi ada masih jul ada teman-teman yang lain kalau kita ingin lebih jauh kita buka-buka dia kita ngobrol kita dekati dia nah itu yang direngkapkan oleh sandi dengan kebaiknya di doming ini gak tahu ini idinya sandi atau idinya mirah nanti bisa kita konfirmasikan tapi itu tangkapan saya seperti itu bagaimana kita lihat setelah kiri yang dulu dibuka yaitu cuma kita melihat masnya ini kok sering ter-cuffing ini ini kan mengenai kehidupan sebuah kiri masnya itu kok sering ter-cuffing ini mbaknya itu kok sering ter-cuffing ini sehingga kita tidak membuka jalaman yang diwipat ini kita tidak akan mengenai dia dia cuma pengunyul oh itu pengunyul yang sudah sering disininya kalau kita gak buka lipatan yang elisa misalnya kita tidak tahu bahwa disitu dia bisa merokok tidak asalkan dia kita bersama se-elisa dia punya semuanya cuma bersama dia kita bisa merokok betul badannya besar kayak penjahat ingat sejumlah pribadi ya kayak penjahat mau kita dekatin tidak berani dia sering disitu tapi kita gak berani dekatin tapi dengan membuka lipatan ini dan membaca apa yang ada disitu kita lihat dia itu pembatu dengan anak-anak lucu juga ternyata nah ini bagaimana kemudian eksperimental fisik dalam komen ini bagi bagian dari panah yang diumpat bukan sekedar eksperimental kisah-kisah tapi dia mencoba mendiembangani kisah yang ada nah itu sementara yang dari saya harapan saya tepatnya ini akan menjadi terus komen misalnya seperti ini gak juga di luar juga sudah ada bukan seperti ini tapi bagaimana kemudian komikus-komikus muda ini ada yang sudah keluar tapi mulai sampai diimpinkan bahasa-bahasa yang direnjutkan di komennya saya agak bisa jadi nantinya akan jadi contoh-contoh saya meliangunik untuk komik Indonesia tahun ini kita diundang ke pangkut bufet ada beberapa komik yang diterbitkan nantinya khusus disana wakil Indonesia banyak yang mengeluh kecewa karena salah satu yang diundang ke sana besitnya komik daya manda rumah menariknya yang dimanggakan adalah pecah layak dari karya dari karya karya teman dari Surabaya mas itu juga dari kota tapi ya itu mau saja bagaimana yang saya tangkap semoga ini menjadi salah satu sampel komik Indonesia harus dikembangkan karena yang terjadi di Jerman beberapa kali kita ketemu dengan komite Jerman yang saya jadikan seperti itu disana komik baru muncul belum lama setelah kembang menjabatkan kembang timur kembang kembang di jabatkan mereka mulai mencari-cari dapetnya yang mana dapetnya yang Amerika tapi karena disini tasan pangkut belgian komik-komik-komik Eropa komik-komik Kais karena mereka punya iklim yang mereka yang lain dan akhirnya komik Jerman sekarang sudah mulai punya muka di dunia internasional mulai punya gaya walaupun secara umum reganya ya seperti gaya-gaya gambar pada umumnya tapi kemudian penulis mulai melihat kalau ada nilai-nilai tertentu yang itu sangat kacil dan itu saya harapkan di Indonesia keuntungannya dari komik-komik yang pandemi seperti itu sementara berikutnya dari saya baik terima kasih terima kasih jangan-jangan ini dalam materi kuliah yang terpanjang juga terima kasih